Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, salam budaya. Kali ini kita berada di rumah Putri Kediri Sinratu Ambiar Happy Asmara, tepatnya di Desa Serikaton Kecamatan Ringin Rejo Kabupaten Kediri Jawa Timur. Setelah kita berada di dalam kita ditakjubkan dengan suasana yang agak berbeda kali ini bernuansa serasa hidup di keraton Majapahit. Nuansa rumah Putri Kediri Happy Asmara Bakeraton Majapahit dengan halaman rumah penuh nuansa keindahan alami bunga-bunga indah. Kolam yang dihiasi ikan-ikan yang berwarna-warni sehingga membuat suasana semakin nyaman dan kerasan untuk berlama-lama di tempat ini. Apalagi saat ini tampak depan bangunan rumah Putri Kediri ini dibangun menggunakan batu bata merah minimalis dengan nuansa pintu yang berukir persis dengan aroma keraton Majapahit di Trawulan Mojokarto. Kita bermalam dari kemarin hari Kamis tanggal 9 November tahun 2023. Bermalam di sini. Dan pagi-pagi kita harus bangun untuk menikmati suasana alami Bakeraton Majapahit di rumah Happy Asmara ini. Kita sambil ngopi tepat di teras kantor pusat Pasati yang satu area dengan rumah Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Budaya. Kali ini kita berada di rumah Putri Kediri Sinratu Ambiar Happy Asmara. Tepatnya di desa Serikaton Kecamatan Ringin Rejo Kabupaten Kediri Jawa Timur. Setelah kita berada di dalam kita ditakjubkan dengan suasana yang agak berbeda. Kali ini bernuansa serasa hidup di keraton Majapahit. Nuansa rumah Putri Kediri Happy Asmara Bakeraton Majapahit dengan halaman rumah penuh nuansa keindahan alami bunga-bunga indah. Kolam yang dihiasi ikan-ikan yang berwarna-warni sehingga membuat suasana semakin nyaman dan kerasan untuk berlama-lama di tempat ini. Apalagi saat ini tampak depan bangunan rumah Putri Kediri ini dibangun menggunakan batu bata merah minimalis dengan nuansa pintu yang berukir persis dengan aroma keraton Majapahit di Trawulan Mojokarto. Kita bermalam dari kemarin hari Kamis tanggal 9 November tahun 2023. Bermalam di sini. Dan pagi-pagi kita harus bangun untuk menikmati suasana alami Bakeraton Majapahit di rumah Happy Asmara ini. Kita sambil ngopi tepat di teras kantor Pusat Pasati yang satu area dengan rumah Happy. Kita lihat pemandangan yang sangat indah di tempat ini mulai bunga-bunga hingga tumbuhan dan beberapa relief bangunan yang memunculkan suasana indah di tempat ini. Dilihat dari tampak depan menampilkan perpaduan antara bangunan modern dengan khas Mojopahit sehingga terlihat tampak sempurna teman-teman. Coba kita lihat bangunan ini terbuat dari batu bata merah minimalis sehingga tampak elegan teman-teman. Memang hari ini kita berada di rumah Putri Kediri Ratu Ambiar Happy Asmara teman-teman. Coba kita lihat teman-teman semua di sini tampak indah dan serasi. Desain seperti ini persis dengan desain kampung Majapahit di wilayah Kecamatan Trawulan Kabupaten Mojokerto teman-teman. Sehingga seakan-akan membawa kita masuk ke situasi pada zaman kerajaan Majapahit teman-teman. Setelah kita berada di dalam kita ditakjubkan dengan suasana yang agak berbeda kali ini bernuansa serasa hidup di Keraton Majapahit. Nuansa rumah Putri Kediri Happy Asmara Bakeraton Majapahit dengan halaman rumah penuh nuansa keindahan alami bunga-bunga indah. Kolam yang dihiasi ikan-ikan yang berwarna-warni sehingga membuat suasana semakin nyaman dan kerasan untuk berlama-lama di tempat ini. Apalagi saat ini tampak depan bangunan rumah Putri Kediri ini dibangun menggunakan batu bata merah minimalis dengan nuansa pintu yang berukir persis dengan aroma keraton Majapahit di Trawulan Mojokerto. Kita bermalam dari kemarin hari Kamis tanggal 9 November tahun 2023. Bermalam di sini. Dan pagi-pagi kita harus bangun untuk menikmati suasana alami Bakeraton Majapahit di rumah Happy Asmara ini. Kita sambil ngopi tepat di teras kantor pusat Pasati yang satu area dengan rumah Happy. Setelah kita berada di dalam kita ditakjubkan dengan suasana yang agak berbeda kali ini bernuansa serasa hidup di keraton Majapahit. Nuansa rumah Putri Kediri Happy Asmara Bakeraton Majapahit dengan halaman rumah penuh nuansa keindahan alami bunga-bunga indah. Kolam yang dihiasi ikan-ikan yang berwarna-warni sehingga membuat suasana semakin nyaman dan kerasan untuk berlama-lama di tempat ini. Apalagi saat ini tampak depan bangunan rumah Putri Kediri ini dibangun menggunakan Batu-bata merah minimalis dengan nuansa pintu yang berukir persis dengan aroma keraton Majapahit di Trawulan Mojokarto. Kita bermalam dari kemarin hari Kamis tanggal 9 November tahun 2023. Bermalam di sini. Dan pagi-pagi kita harus bangun untuk menikmati suasana alami Bakeraton Majapahit di rumah Happy Asmara ini. Kita sambil ngopi tepat di teras kantor pusat Pasati yang satu area dengan rumah Happy. Setelah kita berada di dalam kita ditakjubkan dengan suasana yang agak berbeda kali ini bernuansa serasa hidup di keraton Majapahit. Nuansa rumah Putri Kediri Happy Asmara Bakeraton Majapahit dengan halaman rumah penuh nuansa keindahan alami bunga-bunga indah. Kolam yang dihiasi ikan-ikan yang berwarna-warni sehingga membuat suasana semakin nyaman dan kerasan untuk berlama-lama di tempat ini. Apalagi saat ini tampak depan bangunan rumah Putri Kediri ini dibangun menggunakan batu-bata merah minimalis dengan nuansa pintu yang berukir persis dengan aroma keraton Majapahit di Trawulan Mojokarto. Kita bermalam dari kemarin hari Kamis tanggal 9 November tahun 2023. Bermalam di sini. Dan pagi-pagi kita harus bangun untuk menikmati suasana alami Bakeraton Majapahit di rumah Happy Asmara ini. Kita sambil ngopi tepat di teras kantor pusat Pasati yang satu area dengan rumah Happy. Kita lihat pemandangan yang sangat indah di tempat ini mulai bunga-bunga hingga tumbuhan dan beberapa rilif bangunan yang memunculkan suasana indah di tempat ini. Dilihat dari tampak depan menampilkan perpaduan antara bangunan modern dengan khas Majapahit sehingga terlihat tampak sempurna teman-teman. Coba kita lihat bangunan ini terbuat dari batu bata merah minimalis sehingga tampak elegan teman-teman. Memang hari ini kita berada di rumah putri kediri Ratu Amgar Happy Asmara teman-teman. Coba kita lihat teman-teman semua di sini tampak indah dan serasi. Desain seperti ini persis dengan desain kampung Majapahit di wilayah kecamatan Trawulan Kabupaten Mojokarto teman-teman. Sehingga seakan-akan membawa kita masuk ke situasi pada zaman kerajaan Majapahit teman-teman. Kita lihat pemandangan yang sangat indah di tempat ini mulai bunga-bunga hingga tumbuhan dan beberapa rilip bangunan yang memunculkan suasana indah di tempat ini. Dilihat dari tampak depan menampilkan perpaduan antara bangunan modern dengan khas Majapahit sehingga terlihat tampak sempurna teman-teman. Coba kita lihat bangunan ini terbuat dari batu bata merah minimalis sehingga tampak elegan teman-teman. Memang hari ini kita berada di rumah putri kediri Ratu Ambiar Happy Asmara teman-teman. Coba kita lihat teman-teman semua di sini tampak indah dan serasi. Desain seperti ini persis dengan desain kampung Majapahit di wilayah kecamatan Trawulan Kabupaten Mojokarto teman-teman. Sehingga seakan-akan membawa kita masuk ke situasi pada zaman kerajaan Majapahit teman-teman. Inilah review vlog kita kali ini di rumah Happy Asmara apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Salam Rahayu Salam Budaya Wassalamualaikum Warimatullahi Wabarakatuh.